Intro Inilah rekaman video viral berdurasi 9 detik milik seorang penumpang KRL Computer Line yang memperlihatkan pecahnya kaca kereta usai dilempari batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Haksi pelemparan itu terjadi pada Rabu 6 Juli sekitar pukul setengah 8 pagi sesaat sebelum KRL Computer Line jurusan Manggerai Angge memasuki stasiun Duri. Dikabarkan seorang penumpang menderita luka lebam pada bagian bahu. Salah seorang saksi membenarkan pelemparan tersebut. Langsung ke pintu kereta perlintasan Roksi, Pak. Oh gitu. Memang TKP-nya di sana? TKP-nya di sana. Terus lapor ke sini? Iya. Petugas dari KCI juga diketahui sempat menelusuri sekitar perlintasan untuk mencari pelaku. Kasus pelemparan ini masih diselidiki oleh pihak PT KCI dan petugas kepolisian dari Polsek Tambora. Info terkini untuk jalur Cimone harap jangan dilalui. Kepanikan menyerang pengguna jalan raya Gatot Subrotot, Karawaci, kota Tanggerang, Banten pada Rabu pagi. Kepulauan asap tebal mendadak menutupi jalan. Diketahui kepulauan asap itu adalah gas yang berasal dari sebuah tempat distributor pengisian gas CO2. Kapolsek Karawaci, Kompol Hasoluan, Situmorang ditemui Rabu siang mengatakan, peristiwa tersebut bukan karena kebocoran gas, melainkan kelalaian seorang karyawan yang lupa menutup keran gas. Karena panik akhirnya karyawan itu meninggalkan bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar CO2-nya ketika keluar dia karena di dalam itu minus derajatnya akhirnya membentuk es. Nah dari bentukan dry ice itu, es kering itu mengeluarkan asap. Kemudian CO2 tersebut adalah bahan yang diperuntukkan untuk alat pemadam api ringan, apar. Petugas Polsek Karawaci telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang di antaranya karyawan serta pemilik. Sementara akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Melikutan CNN Indonesia.